Masalah laki-laki Rambutnya gondrong Atau cendung gondrong Itu diperselisihkan oleh para ulama Ini nabi lakukan Karena budaya Atau nabi lakukan karena Nabi memberikan contoh Yang semestinya diikuti Ulama berselisih pendapat Apakah disini merupakan ruang itibat Atau bukan Imam Ahmad Berpandangan bahwasannya Melebatkan rambut kepala Itu sunnah Namun butuh biaya Itu sunnah artinya disitu ruang itibat Namun butuh biaya Dan tidak semua orang punya biayanya Biayanya biaya dari sisi waktu Dan biaya dari sisi duit Tidak semua orang punya waktu Untuk merapikan rambutnya Sehingga ya sudah cukup pendek saja Praktis gak perlu Menyisikan waktu untuk berdiri di depan Cermin Merapikan rambut Ketika seorang itu melebatkan rambut Kepalanya maka ada Keharusan untuk memberikan perawatan Seperti mana S.A.W. Siapa yang melebatkan rambut kepalanya Wajib baginya memuliakan rambut Kepalanya Artinya ada perawatan Berarti ada perawatan rambut Dikasih minyak rambut di Perode-perode tertentu Dan itu semuanya butuh biaya Sedangkan pandangan yang lain menilai Tidak bahwasannya panjangnya rambut Dan lebatnya rambut kepala Yang ada pada diri Nabi Itu Nabi lakukan karena itu Tren Tren rambut di masanya Karena perlu diketahui bahwasannya Tren rambut kepala di masa Nabi itu Tidak hanya dilebatkan Namun juga Dijalin Dikepang Di budaya kita Mengipang rambut itu Ya ciri khas perempuan Di zaman Nabi bukan ciri khas Rambut laki-laki juga dikepang Maka Nabi S.A.W. ketika belum meninggal dunia Dalam keadaan Rambutnya dikepang tiga Ya maka budaya Rambut di masa Nabi Laki-lakinya itu Rambutnya lebat Bahkan cenderung panjang Tapi ingat tidaknya itu Namun dikepang juga Itu jadi tradisi dan budaya Maka sebagian ulama menilai Lebatnya rambut kepala Dan panjangnya rambut kepala Itu adalah tren Atau budaya Rambut kepala laki-laki Bukan satu hal yang Statusnya sunnah Yang artinya Ada ruang itibak di dalamnya Dan pendapat yang dipilih oleh Syekh Muhammad Ibn S.A.W. R.A.W. Adalah Melebatkan rambut kepala Atau cenderung memanjangkannya Itu adalah tren budaya Di masa rekat pada saat itu Budaya orang-orang sholah Sekarang cenderungnya Rambut laki-laki itu tidak Lebat Tidak digondrongkan Itu Tren budaya Orang-orang baik Orang-orang sholah Di zaman ini Tidak hanya di negi kita Di negi-negi yang lain juga Sama Maka Untuk sebagian perkara itu Boleh saja Diperselisihkan Dan diantara hal yang Menguatkan hal ini Berbedaan dengan rambut kepala tadi Pendapat yang dipilih oleh Syekh Muhammad Ibn S.A.W. Adalah Adalah Sabtu Nabi S.A.W. Untuk Salah satu sahabat Dengan Bila katakan Ni'ma rojulu fulan Lau la tu lu jumatihi Wa isbalu izarihi Si fulan itu adalah Ni'ma rojul Orang yang baik Laki-laki yang baik Lau la tu lu jumatihi Seandainya Rambutnya Tidak panjang Seandainya Rambutnya Tidak gondrong Wa isbalu Izarihi Dan seandainya Pakaiannya Tidak isbal Maka perkataan Nabi S.A.W. Lantas disampaikan Kepada Sahabat tersebut Mendengar Nabi Berkomentar tentang Dirinya seperti itu Maka beliau Cari alat Untuk Memotong Dan tidak dijumpai Kecuali golok Akhirnya beliau Potong rambutnya Pakai golok Kemudian Dia potong Kainnya Sobek Sobek Tidak isbal Maka terlihatlah Orang tersebut Sudah berubah Tampilan Rambutnya Sudah dipotong Pakai golok Pakaiannya itu Tidak isbal Namun Benangnya masih Ta'urai Karena tidak rapi Yang penting Segera Mencocok Apa yang Nabi Katakan Maka Nabi S.A.W. Menegur orang yang Rambutnya gondrong Dan beliau Sampaikan Kalau mau jadi orang baik Rambutnya jangan gondrong Nabi Tidak ish Terima kasih.